Intro Selamat berjumpa dalam serial Pernikahan Bahagia Tipsnya saya ambil dari pelajaran saya yang terada di dalam buku A to Z Marriage Nah, banyak orang bercerai gitu ya Kenapa? Karena merasa bahwa ini bukan jodoh saya gitu Lalu kenapa merasa bukan jodoh? Ternyata menjumpai banyak masalah Nah, kita itu perlu sebenarnya mengatasi atau melawan mitos-mitos yang salah di dalam hidup ini Di antaranya mitos-mitos pernikahan Misalnya bahwa kalau berbeda bukan jodoh Banyak masalah bukan jodoh Dulu tokonya rame, nikah jadi sepi bukan jodoh Tunggu, tunggu, tunggu Kita akan betulkan kehidupan ini bukan dengan mengganti pasangan Tapi dengan cara merubah, cara menjalaninya Dan kita tetap bisa diberkati, masalah diselesaikan Dengan pasangan saling mencintai dan hidup bahagia Kita perlu membetulkan paradigma atau mindset kita gitu ya Bahwa kalau banyak masalah bukan berarti tidak jodoh Tapi cara menjalani hidup ini yang salah Kalau saya ambil kisah yang ada di Alkitab Atau kisah agama yang beberapa agama kan kisahnya sama Misalnya Adam dan Hawa Adam dan Hawa itu jodoh dari Tuhan Tapi karena Hawanya jatuh dalam dosa Dia makan buah pengetahuan baik dan tidak baik Lalu diberikan kepada Adam Nah, Adamnya jadi susah cari makan Tuhan mengutuk tanah Sehingga tanahnya itu susah untuk menghasilkan makanan Jadi susah cari makan, berkeringat, berpeluh Sampai kembali menjadi debu dengan kata lain Susah cari makan Nah, apakah Adhawa itu jodoh yang salah? Kan tidak gitu kan Tapi cara menjalannya yang salah Mereka jatuh dalam dosa Karena itu kalau ada masalah Selesaikan masalahnya Hadapi masalahnya Cari akar masalahnya Dagang sepi, barangnya salah Harganya kemahalan Lokasinya tidak bagus Ya, pasangan yang disalahkan Ini bukan jodoh ini Sejak menikah sepi Nah, begitu menikah kan ganti lokasi Ya, yang dulu yang di sana rame Sebelum saya menikah Rame-nya sepinya karena pindah lokasi Nah, misalnya hal-hal seperti itu Kita itu perlu logik gitu ya Jangan menyalahkan atau mencari gamping hitam Dan itu adalah pasangan Itu akan merusak kehidupan pernikahan Anda Banyak masalah dengan pasangan Belum tentu tidak jodoh Kenapa? Karena itu mungkin masih proses yang harus dilewati Untuk menuju kesepahaman Karena menikah itu kan dua pribadi yang berbeda Dua karakter, dua kebiasaan Dua cara didi anak, dua cara dagang Satu optimis, satu pesimis Lalu buka usaha bareng ya Bermasalah karena sebenarnya penyesuaian Kalau sudah menyesuaikan, oh satu optimis, satu pesimis Jadi tercapai keseimbangan Tidak jeblos, diinvestasikan semuanya Bangkrut Jadi jangan buru-buru mengambil keputusan Ketika ada masalah itu Echicutnya sudah Waduh, mitosnya sudah bekerja nih Wah dia bukan jodoh saya Ini tidak jodoh nih ya Berarti cari pengganti yang lain Cari kongsi hidup Cari pasangan yang berbeda Yang lain, oh jangan, jangan Selesaikan masalah yang ada Hadapi karena belum tentu Bahkan kalau saya emang yakin Bukan, bukan mungkin lagi Pasangan Anda bukan sumber masalahnya Kalau Anda sudah menikah Itu sudah diizinkan Tuhan Maka saya percaya Dia adalah jodoh Anda Ketika Anda menjumpai masalah Maka echicut terhadap masalah ini Kita perlu perbaiki Bahwa masalah itu membuat kita naik kelas Maksudnya kalau masalah kita selesaikan Kan kita lebih berhikmat Kita lebih bijaksana Kita keluar sebagai pemenang Masalah mungkin bisa menunjukkan juga Justru bahwa tempatnya benar Dalam arti misalnya ini Bisnis gitu kan Kalau Anda pergi Memasuki sebuah usaha Dan di situ persaingannya banyak Berarti peminatnya banyak Kalau Anda sendirian Mancing sendirian Ya, cekan-cekan di situ tidak ada ikannya Jadi ketika ada masalah itu Sebenarnya itulah tanda kehidupan Yang harus diselesaikan Bersama-sama Ketika masalah Anda bisa selesaikan Bersama-sama Justru keintiman itu bisa terbentuk Kenapa? Karena rasa kebersamaan menghadapi masalah Misalnya bangsa Indonesia kan dijajah 400 tahun Itu timbul kebersamaan menghadapi masalah Justru menjadi relasi yang kuat Karena itu berpikirlah positif Paradigma yang benar terhadap masalah Bukan mencari kamping hitam Apalagi itu adalah pasangan Anda Inilah inspirasi yang saya sampaikan Di kota Singapura Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya